baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan excel atau aplikasi pengorah angka atau istilahnya adalah lembar sebar gitu ya sama saja nah dalam excel ini kita mengenal adanya baris dan kolom nah pertemuan antara baris dan kolom itu dinamakan sel, jadi kalau seperti ini berarti ini adalah sel B6 kalau saya klik disini ini berarti adalah sel C7 seperti itu ya membacanya, baik langsung saja kita masuk ke formula atau rumus, mari kita bersama-sama mengisi sel-sel yang masih kosong disini jadi dari yang pertama untuk formula pengurangan jadi setiap kita membuat formula atau rumus itu selalu diawali dengan sama dengan nah disini A main B maka ketik sama dengan kemudian 12 12 dikurangi dengan 3 atau dari sel 6 dikurangi C6 begitu ya kalau sudah tekan enter untuk yang selanjutnya kita tinggal main tarik saja ke bawah sampai selesai seperti itu selanjutnya yang berkalian sama dengan kemudian A dikalikan B maka tekan kali kemudian B atau sel C6 kalau sudah tekan enter selanjutnya tinggal tarik saja ke bawah seperti ini selanjutnya adalah pembagian sama dengan A dibagi B ini kalau sudah tekan enter kalau sudah tarik sampai ya terakhir seperti ini kemudian selanjutnya pangkat sama dengan A kemudian pangkat B kalau sudah enter nah kita tinggal tarik ke bawah ya selanjutnya penjumlahan sama dengan A ditambah B ya seperti ini kemudian tinggal tarik ke bawah ya seperti itu nah untuk ranking kita menggunakan rumus sama dengan rank kemudian buka kurung klik sel pertama yang akan di ranking kemudian perhatikan disini koma atau titik koma di pembuter boomer koma maka menggunakan koma kemudian blok lagi sel pertama yang akan di ranking sampai sel terakhir atau namanya adalah ring jadi ring H6 sampai H13 kemudian disini ringnya perlu kita mutlakan supaya nanti tidak ada ranking yang sama dengan cara menekan F4 ya seperti ini yang ini juga seperti ini kemudian enter untuk yang selanjutnya kita tinggal main tarik saja ke bawah seperti itu untuk mengisi kolom keterangan itu acuannya ada disini keterangan diisi jika angka di kolom jumlah lebih dari 1 atau sama dengan 10 maka kolom keterangan lebih dari atau sama dengan 10 maka kolom keterangan akan terisi angka puluhan selain itu berisi satuan maka kita menggunakan rumus apa ya if sama dengan if buka kurung yang sebagai acuan yang mana kolom jumlah berarti yang ini if H6 lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 10 kemudian perhatikan lagi koma atau titik koma koma kemudian apa lebih dari atau sama dengan 10 akan berisi puluhan seperti itu kemudian selain itu apa satuan ya seperti ini ya oke tinggal enter saja tarik ke bawah ya sudah jadi seperti ini untuk mengisi kolom keterangan menggunakan rumus if nah selanjutnya kita mencari nilai tertinggi terendah mudah sekali ya nilai terendah berarti sama dengan min atau minimum nilai terendah buka kurung kita block yang dimaksud ringnya yang mana kemudian kurung enter seperti itu kemudian nilai apa namanya nilai tertinggi berarti max sama dengan max buka kurung nah ini di block tutup kurung enter untuk rata-rata menggunakan average 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 buka kurung ini di block lagi seperti ini enter ya ketemu seperti ini ini terlalu rendah tertinggi rata-rata nah disini jumlah angka 2 jadi dari data ini jumlah angka 2 nya berapa nah ini kan bisa dihitung tanpa rumus bisa kalau seperti ini tapi nanti kalau datanya itu ribuan kan susah nah maka harus menggunakan rumus namanya rumusnya adalah count if count if buka kurung ring ini ring ya maka ring ini di block seperti ini kemudian koma nah kriteria kriterianya apa berarti angka 2 seperti ini enter nah ada 5 jumlah angka 3 sama sama dengan count if begitu buka kurung ini ring nya begini kemudian kriteria kemudian angka 3 ya seperti ini enter nah jadi jumlah angka 2 ada 5 jumlah angka 3 ada 3 nah kemudian disini sama jumlah puluhannya berapa jumlah satu berapa maka sama dengan count if count if kemudian ini kita block lagi ring nya kemudian koma kriteria kriterianya apa puluhan puluhan seperti ini kemudian enter ini sama sama dengan count if count if buka kurung ring nya yang mana ya kita block kemudian koma kriteria satuan ya seperti ini oke seperti ini kurang lebih rumus-rumus sederhana dalam microsoft excel bisa dipahami ya silahkan dicermati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati